Rancangan peraturan daerah kampung wisata terus digarap. Dalam pembuatannya, produk hukum ini melibatkan banyak pihak, khususnya pemerintah kota Banjarbaru. Lantas, bagaimana komitmen Pemko Banjarbaru mendukung penyelesaian Raperda Inisiatif Dewan ini? Staff Ahli Bidang Hukum dan Politik, Lesa Fahriana, mengatakan pihaknya turut memberikan masukan kepada Pansus 12 terkait Raperda Kampung Wisata. Kesempatan ini kami akan sampaikan komitmen pemerintah kota Banjarbaru dalam mendukung Raperda, Kampung Wisata yang diinisiasi oleh Regis Fahriana. Jadi, untuk prosesnya, kami mengikuti semua proses pembahasan ini. Kemudian, pemerintah kota Banjarbaru juga dari jajaran kelurahan dan kecamatan semuanya memberikan masukan, demikian juga dengan beberapa SKPG terkait, khususnya di sekolah Bupar itu sendiri, kemudian ada Dinas Purkim, ada Dinas Kooperasi UMKM dan AKER, ada Dinas PU, DIPKAD, kemudian Dinas Perdagangan, karena ini semua punya keterkaitan, punya beberapa SKPG lainnya juga, semua harus mendukung untuk memfasilitasi pembahasan Raperda agar lebih komprehensi, kemudian bisa mendapatkan masukan-masukan dari semua mitra kerja juga supaya nanti hasil dari Perda, Kampung Wisata ini benar-benar bisa memayuni aktivitas Kampung Wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Menurutnya, semua satuan kerja perangkat daerah harus mendukung sekaligus memfasilitasi pembahasan Raperda ini. Terlebih, dengan adanya Raperda ini, segala aktivitas pelaku pariwisata memiliki legalitas hukum. Hadirnya, Perda ini sendiri, menurut LESA, akan memperkuat kelembagaan sekaligus pembinaan pelaku pariwisata yang ada di Banjarbaru. Selain itu, Perda ini nantinya diharapkan mampu memberikan impak yang positif kepada para pelaku wisata di Kota Idaman. Satu komitmen pemerintah Kota Banjarbaru yang sebenarnya sudah ada sebelum Perda ini adalah dengan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru mengembangkan RT Mandiri. RT Mandiri itu mensupport kegiatan masyarakat atau kelompok masyarakatnya, seperti adanya kampung kopi, kemudian adanya kampung kejabat, ada kampung sayur, dan beberapa kampung tematik lain yang disupport dengan darah stimulan dari pemerintah Kota Banjarbaru. Artinya, bahwa pemerintah Kota Banjarbaru memang benar-benar berkomitmen untuk membangkitkan kepalisitaan Kota Banjarbaru dan menghubungkan sebegian rupa. Jadi, ini program unggulan RT Mandiri, kemudian ada kegiatan dari kelompok masyarakat yang benar-benar disupport, dan beberapa SKPD terkait itu sudah bersama-sama membackup untuk kampung-kampung tematik ini, baik pelatihannya, kemudian produksi, packaging, promosinya, ini ditangani oleh beberapa SKPD. Jadi, sudah jelas saat ini, kita sudah support pendanaan untuk itu, dan ini akan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga kampung tematik ini, yang bisa dikembangkan dan dikuatkan dengan program RT Mandiri, ini benar-benar bisa menjadi cikal bata pengembangan kepalisitaan untuk kampung wisata ke depannya di Kota Banjarbaru. Lebih lanjut, dukungan Pemko terkait Raperda ini dapat diseleraskan dengan adanya program RT RW Mandiri, yang mana kegiatan ini mensupport kegiatan kelompok masyarakat yang ada. Ambil contoh, kampung kopi, kampung iwak, kampung pejabat, dan kampung sayur. Keempat kampung wisata tersebut dikembangkan dan didukung penuh Pemko Banjarbaru melalui program Kampung Wisata. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman saya di Kepali Wisataan, baik sebagai dulu kepala di Supra Butar, maupun sebagai atifis di Kepali Wisataan, kemudian bergerak di ekonomi kreatif, ini memang adanya PEDA itu akan sangat mendukung, akan sangat memajuk kreativitas inovasi. dan menjamin kepastian hukum akan dukungan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap pelaku usaha pariwisata. Jadi, kalau dulu kita hanya ada Pogdarwis, kemudian ada beberapa destinasi, kemudian ada beberapa kampung tematik yang mungkin di dalam perjalanannya bisa menurun, bahkan bisa hilang, bisa ada yang muncul lagi. Nah, dengan adanya PEDA Kampung Wisata, maka nanti secara kelembagaan itu akan lebih kuat, karena ada penelola kampung wisata. Dan khususnya dengan karakteristik Kota Banjarbaru, kampung wisata ini terdiri dari beberapa destinasi, kemudian akan ada penggabungan dari beberapa papdarwis untuk berada di satu kampung wisata yang bisa memenuhi kriteria yang sudah ditentukan untuk kampung wisata. Jadi, baik secara kelembagaan maupun pembinaan, supporting untuk pendanaan, ini akan lebih terjangit dengan adanya peraturan yang nanti akan diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan wisata di Kota Banjarbaru. Sementara itu, Kadis Porabutpar Banjarbaru, Yanni Maki, juga mengapresiasi adanya rancangan peraturan daerah kampung wisata. Raperda Inisiatif Dewan ini menurutnya bersentuhan langsung dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sepenuhnya Raperda Inisiatif DERD, khususnya di Panjus 12. Ini perda yang sangat luar biasa menurut saya. Menurut saya bergali ini adalah perda yang sangat luar biasa untuk mengangkat ke pariwisataan, baik pariwisata Kota Banjarbaru, kemudian Kampung-Kampung Tenatik. Ini termuat dalam perda ini. Jadi, ini sangat luar biasa. Jadi, kami sangat mengapresiasi kepada Kampung-Kampung Tenatik yang diketuai oleh Pak Mokulis dan kawan-kawan. Jadi, terima kasih. Ini adalah pemaju kita untuk lebih bergerak ke depannya. Jika telah dirampungkan, pastinya Dispora Budpar bakal mendukung penuh perda ini. Dikemas dalam berbagai pelatihan, Dispora Budpar Kota Banjarbaru yakin implementasi perda ini nanti berjalan sesuai dengan hasil pembahasan. Adapun beberapa pelatihan tersebut meliputi pengelolaan infrastruktur di kolam pemancingan, pelatihan tata kelola destinasi, dan pelatihan manajemen homestay. Kami berharap perda ini segera disengkap. Kami juga segera mau bergerak untuk mensupport perda ini agar perda ini berjalan sesuai dengan hasil pembahasan kita. Kami di 2023 nanti akan melaksanakan beberapa pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan pengelolaan infrastruktur di kolam pemancingan, kemudian pelatihan tata kelola destinasi, kemudian pelatihan manajemen homestay, kemudian pelatihan pemandu wisata buatan. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan kami untuk mensupport perda ini, kampung-kampung wisata akan terangkat ke permukaan dan perda ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua.